Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tentang cara mengganti ukuran di Google Docs dari inci ke sentimeter. Baik, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan share dulu screen-nya. Oke. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita mengatur halaman, di sini kita sudah atur halaman menjadi ukuran A5, tapi margin-nya belum kita setting. Kita bisa menyetting margin dengan mengklik file, kemudian nanti kita bisa pilih page setup. Nah, di page setup ini ada pilihan margins, tapi di sini ukurannya masih menggunakan inci, inches. Nah, ini sebenarnya penggunaan ukuran inci ini karena kita menggunakan fitur dari Google. Sedangkan Google sendiri berasal dari Amerika. Dan di Amerika, ukuran yang dipakai biasanya menggunakan satuan inci. Nah, kalau kita mau menggunakan sentimeter yang lebih banyak digunakan di bagian dunia yang lain, kita harus mengubah pengaturan bahasa kita dari pilihan yang default-nya menggunakan English US ke yang lainnya. Caranya bagaimana? Kita harus masuk dulu ke akun Google kita. Nah, begini caranya. Pertama, kita masuk ke akun Google kita. Kita klik Icon Google account kita yang ada foto profil kita. Sebentar saya matikan dulu video saya supaya terlihat. Nah, di sebelah sini. Kita klik ini. Saya refresh dulu ininya, browsernya. Nah, yang kita lakukan untuk mengatur penggantian bahasa, settingan bahasa itu dengan cara masuk ke akun Google kita. Oke, saya refresh dulu. Oke, saya refresh dulu. Kalau kita sudah masuk, nanti kita bisa pilih pengaturan bahasanya dan kita ubah menjadi bahasa lain selain English US. Oke, kita coba. Nggak sih belum bisa. Nah, kita klik ikon yang ada profil foto kita ini. Kita klik. Kemudian, kita pilih manager Google account. Nanti kita akan masuk ke sini. Dan lihat di sini ada di sebelah kiri. Ada home, personal info, data and privacy, security, people and sharing, payments and subscriptions. Kita pilih personal info. Dan setelah kita pilih personal info, kita scroll ke bawah. Lalu ada pilihan general preferences for the web language. Nah, di sini pilihan defaultnya adalah English United States. Nah, tinggal kita ubah menjadi yang lainnya. Kita klik. Oke, kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Kita pilih. Di sini ada general preferences for the web. Lalu ada language. Kita klik language. Nanti kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada tombol, ada icon pencil. Kita edit di preferred language. Kita klik icon pencilnya. Oke, nah di sini ada pilihan. Kita pilih English. Tidak apa-apa. Supaya bahasanya tetap bisa kita mengerti. Atau kalau kita mau gunakan Indonesia juga bisa. Pilihan terserah masing-masing. Tapi kalau misalkan mau menggunakan bahasa Inggris, kita pilih English. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada English. Kita pilih. Nah, ada pilihan lagi. Ada Malaysia, Australia, Australia, Bahama, dan seterusnya. Kita pilih salah satu saja. Misalkan kita pilih Englishnya United Kingdom. Lalu kita pilih select. Kita klik select. Nah, di sini English United Kingdom sudah berubah. Nanti pilihannya pun preferences-nya pasti akan berubah juga. Dengan berubahnya pilihan bahasa di sini, maka secara otomatis juga nanti pilihan measurement unit atau apa itu tadi, ukurannya akan berubah dari yang tadinya menggunakan inci menjadi sentimeter. Nah, begitulah caranya. Sekarang mari kita coba cek apakah betul sudah berubah menjadi sentimeter atau belum. Pertama kita tutup dulu browser yang ada, yang tadi sudah kita buka. Kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi tadi di file yang sama. Nah, ini kita pilih tadi file yang tadi sedang kita buka. Nanti kita akan melihat lagi pengaturan ukuran, unit ukurannya atau measurement unitnya. Apakah sudah berubah menjadi sentimeter atau masih tetap inci. Oke, seperti tadi kita pilih file. Kemudian nanti ada pilihan page setup. Oke. Ini agak lama. Nanti setelah kita pilih page setup, seperti biasa kita cari margins. Margin-nya nanti kita lihat apakah sudah berubah menjadi sentimeter atau masih inci. Tapi secara teori, kalau kita sudah pilih bahasa Inggrisnya dengan Inggris yang lain selain United States, maka seharusnya ukurannya sudah berubah menjadi sentimeter. Oke, kita coba. Page setup. Ya, kita lihat di sini sudah berubah menjadi sentimeter. Nah, baru setelah itu kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Kita sesuaikan misalkan margin-nya 2,5. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol OK. Oke, sudah seperti itu. Sekarang, setiap kali kita membuka Google Doc, maka ukuran atau unit panjangnya sudah menggunakan sentimeter semua. Karena tadi sudah kita ubah dari Inggris United States menjadi Inggris United Kingdom. Oke, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.